Menyusul perolehan data sementara pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terancam tidak lolos masuk ke Senayan. Dalam update data real count yang dirilis KPU pagi tadi, total suara sementara yang berhasil di Rai P3 telah mencapai 3.034.219 suara. Meski bertambah dari posisi kebarin, perolehan suara P3 ini hanya sekitar 3,99 persen dari total suara yang masuk. Dengan perolehan ini, maka P3 belum bisa memenuhi syarat untuk menempatkan wakilnya di DPR RI. Di mana partai politik harus mendapat minimal 4 persen suara dalam pemilu. Meski sementara belum mencapai kuota 4 persen, P3 masih berpeluang menambah perolehan suaranya. Sebab total suara yang masuk baru mencapai 65 persen. Selain itu, update data real count KPU juga bukan data resmi yang akan digunakan oleh KPU. Pemirsa pegabat politik Ujang Komarudin menyayangkan jika P3 sampai tidak lolos ke Senayan. Jika akhirnya gagal membawa wakilnya ke Senayan, dia meminta agar P3 segera melakukan evaluasi. Ini sangat merugikan P3 dan seluruh kader di seluruh Indonesia. Dan merugikan bangsa ini juga. Karena saya melihat ya bahwa P3 adalah partai Islam terlama, tertua, tentu punya sejarah sendiri di Republik ini. Tentu ya keberadaannya harus dijaga ya oleh rakyat Indonesia. Tapi seandainya tidak lolos, artinya ya P3 harus mengevaluasi bahwa sejatinya banyak mungkin kekurangan-kekurangan atau banyak juga pesaing baru yang partai yang muncul, yang lebih progresif. Nah, dalam konteks tidak lolos, siapa yang paling diuntungkan ya? Yang paling diuntungkan ya tentu partai-partai yang lain, partai-partai Islam yang lain. Karena bisa jadi konstituen P3 ya ketika tidak lolos itu ya bisa beralih dan bisa geser kepada partai lain. Tetapi saya masih meyakini ya mudah-mudahan P3 tetap lolos ke parlemen. Karena tadi saya katakan bahwa P3 pada Islam terdua ya punya sejarah panjang di Republik ini. Tentu harus punya kontribusi besar ke depan untuk bisa mengawal dan menjaga bangsa ini. Ya, kita semua rakyat Indonesia butuh P3, tetapi P3 sendiri yang menentukan nasib ya. Artinya soal nanti lolos atau tidak tergantung kemarin ya hasil perolehan suara yang sedang dihitung saat ini. Lalu seperti apa kinerja partai persatuan pembangunan dalam dua pebelok terakhir? Berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih.